sarung lalu pakai kena gempa begini ingat Allah makanya di saat belum ada yang begitu tolong semuanya tobat tanda suha dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira waktulhum badada wala tukadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adamin Allah wasmat Allah wasmat ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton insyaallah omset melonjak hingga tiga kali lipat konten iklan anda akan tayang di dua akun utama youtube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama lima hari berturut-turut dan juga akan tayang di instagram dan juga tiktok Babe Aldo harga 500 ribu untuk pemasangan satu kali iklan tayang lima hari berturut-turut untuk kerjasama pemasangan iklan hubungi whatsapp ke 0812-8385-8736 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo youtuber rakyat biasa yang tetap salju dan sehat dan lagi musahur mopi dulu kita bismillahirrahmanirrahim salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allahu Akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa penambah pahala sakit yang insyaallah segera disayatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehat yang manfaat amin ya rabbil alamin oke sebelum masuk ke konten jangan lupa Babe Aldo suara kebenaran nih channel kalian subscribe dulu ya gue minta maaf gue ngerokok sekarang sekarang masuk ke konten guys inna lillahi wa inna ilahi roji'un ya luar biasa nih alam udah banyak berbicara ingat ingat ini jangan dijogetin aja ya ini gempa jangan lu tabrak-tabrak masuk jangan ya jangan lu jogetin nih gempa kerasnya gempa laut jawa mengguncang surabaya beton tipe tipe itu tunjuan plaza retak suramadu bergoyang kita baca dulu beritanya ya kita baca dulu beritanya baru kita lihat videonya oke sekarang kita akan beritanya dulu guys oke ini beritanya kerasnya gempa laut jawa mengguncang surabaya beton tipe retak suramadu bergoyang gempa yang melanda pulau jawa pada jumat sore 22 maret 2024 menyebabkan kuncangan yang cukup keras hingga menimbulkan kerusakan beberapa bangunan di kota surabaya pantauan harian desuai gempa dengan kekuatan magnitudo M6,5 tersebut membuat beberapa gedung bertingkat di surabaya rusak salah satunya di gedung perkantoran kawasan cipta trawul surabaya di jalan majen sungkono weish nanti kalian akan lihat videonya ya guys keretakan juga terjadi di gedung perusat perbelanjaan ITC mega groser surabaya yang terletak di kapasan kecamatan jimukerto surabaya dari video yang diterima harian di zuai keretakan gambarnya terjadi di bangunan gedung parkir bagian belakang keretakan bisa terlihat dari pasar dari pagar lantai 1 hingga lantai 5 buh besar berarti 6,5 ini besar guys di mal tunjungan belanja alarm evakuasi berbunyi nyaring saat kompleks berlanjaan jantung kota pahlawan tersebut diguncang gempa para pengunjung dan karawan tampak berlarian panik keluar salah seorang pengunjung juga merekap keretakan beton bangunan di gedung parkir tp6 hmm lho ayo video lain menunjukkan bagaimana getaran gempa menggoyang badan jembatan suramadu jembatan sepanjang lebih dari 5 km tersebut bergetar keras dapat dilihat dari sling baja suspensi dan tiang-tiang lampu penerangan yang bergoyang gempa yang melanda surabaya pada suri hari ini berasal dari titik pusat gempa di laut jawa sekitar 130 km di arah timur laut pusat kuta tuban jawa timur hmm tuban deket nih ya BMKG melaporkan tingkat guncangan dengan skala 3 hingga 4 modified merkali intensity MMI di kota surabaya dan sekitarnya mudah-mudahan gak ada apa-apa di surabaya ya mudah-mudahan gak ada apa-apa jangan dijogetin nih ya alam udah udah mulai bekerja alam udah makanya kalau dinasehatin sama manusia itu denger ya kalau dinasehatin sama manusia denger jangan jangan nasihat dari manusia itu jangan jangan nasihat dari manusia itu dianggap biasa gitu ya kalau udah alam yang bekerja mau bilang apa loh nih kita lihat sekarang videonya ya Bismillahirrahmanirrahim penampakan jembatan suramadu digoyang akibat gempa tuban gempa yang berpusat di tuban terasa di sejumlah gairah di Jawa Timur pulau Madura pun ikut bergetar bahkan warga di Madura merasakan empat kali gempa sejak Jumat oh tali selingnya itu goyang itu oh goyang dirasakan warga sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat 15.50 paling besar mau jam 4 sore mau berbuka nih bahkan getarannya terasa oleh pengendara yang sedang berada di atas jembatan gempa juga sempat membuat semua kendaraan di Jembatan Suramadu berhenti total baik dari arah Surabaya ataupun dari arah bangkalan berhenti semua kendaraan Allahu Akbar namun semuanya panik tandasnya Anisatul Mutmainah warga desa Tanjung kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan merasakan empat kali gempa empat kali 13.15 WIB saat dirinya sedang masak sahur aduh kedua saat sebelum warga melakukan ini yang tuh makanya Ramadan itu gak usah maksiat mudah-mudahan ini bukan yang maksiat siap bukan gak lagi tabrak-tabrak masuk kan sarung lalu pakai kena gempa begini ingat Allah makanya di saat belum ada yang begitu tolong semuanya tobat tanda suha keluar semua itu tadi ada bentar ada lagi gue ulangin tuh yang pertama waktu Indonesia barat tukul 13.40 ha tuh ada lagi ya kan udah makanya gak usah Ramadan-Romaddon takut kan lu takut mati semua kan ayo makanya jangan dijogetin yang begini kalau udah alam yang bekerja kau kira semuanya merasa gak ada Allah nih lu rasain deh ya Allah di bawah Indonesia barat sumber kompas astagfirullah ladzim astagfirullah ladzim nih video berikutnya nih lihat nih gedung tinggi nih buset oh itu sampai keren-keren goyang semua itu guys kita coba ulangin nih keren itu di atas gedung itu nih 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 hmm hmm uh Allahu akbar Allahu akbar tuh wah sampai goyang lo gitu ya ya rop ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah oke guys ya itu beritanya ya nah ini pesan gua nih di bulan Ramadan ya ayolah ayolah kita semuanya ini bukan kita ini pengen semuanya jadi baik-baik aja gitu ya jangan merasa kita bisa lepas dari Allah gitu tanggung jawab kita sama Allah jangan jangan apapun masyiat kita makanya stop kemungkaran udah stop dulu masyiat yang masyiat siapa yang mungkar siapa yang kena semua sayang yang kena semua yang begini jangan lu jogetin ya jangan jangan tabrak-tabrak masuk yang begini paham musibah nih ini teguran dari Allah makanya kalau 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 nasihat mulut nih dengerin supaya apa supaya bukan alam yang bergerak kalau udah alam yang bergerak mau ngomong apa lu mudah-mudahan ya Allah jaga semua Indonesia khususnya di Surabaya insya Allah gak ada apa-apa mudah-mudahan gak ada apa-apa gak ada korban jiwa gak ada gempa susulan ya amin selamat menunaikan ibadah puasa yang baik-baik aja di bulan puasa ya udah diingetin 11 bulan kita nih 11 bulan udah lupa sama Allah sebulan diminta inget sama Allah aja masih bikin maksiat masih tipu-tipu masih maksiat masih mau bikin yang mungkar kalau udah Allah kasih begini mau ngomong apa gue sampai jumpa di konten gue berikutnya penampakan jembatan Suramadu digoyang akibat gempa tuban gempa yang berpusat di tuban terasa di sejumlah daerah di Jawa Timur pulau Madura pun ikut bergetar bahkan warga di Madura merasakan 4 kali gempa sejak Jumat 22 Maret 2024 dini hari hingga sore gempa paling keras dirasakan warga sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat bahkan getarannya terasa oleh pengendara yang sedang berada di atas Jembatan Suramadu gempa juga sempat membuat semua kendaraan di Jembatan Suramadu berhenti total baik dari arah Surabaya ataupun dari arah Bangkalan pantauan saya tidak ada korban namun semuanya panik tandasnya Anisatul Mutmainah warga di Satanjung kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan merasakan 4 kali gempa pertama sekitar pukul 3.15 WIB saat dirinya sedang masak sahur kedua saat sebelum warga melakukan sholat Jumat pukul 11.45 waktu Indonesia Barat ketiga sekitar pukul 13.45 dan terakhir pukul 15.55 waktu Indonesia Barat Sumber Kompas Sumber Kompas Al-Gurgy sekarang ada warnanya loh baju Poko Habait selamat menikmati selamat menikmati